Intro Halo semuanya, selamat datang di kabar petarung Kembali disini Mimina akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar dunia MMA Dan di video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang Habib Nurmagomedov Inilah dua petarung UFC yang tidak bisa disakiti oleh Habib Nurmagomedov Mantan petarung UFC Habib Nurmagomedov mengungkapkan ada dua lawan yang tidak disakiti olehnya Saat sudah memasuki arena oktagon, Habib Nurmagomedov dikenal sebagai sosok yang mampu mendominasi setiap lawan-lawannya Bahkan, hampir setiap lawan yang berusaha untuk menumbangkan Habib Nurmagomedov selalu menemui jalan buntu Alhasil, The Eagle pun mampu mempertahankan status tak terkalahkannya menjadi 29-0 sampai pensiun sebagai petarung MMA Di balik catatan sempurnanya tersebut, Nurmagomedov mempunyai dua lawan yang tidak bisa disakiti olehnya Ketika ia berbicara kepada RT Sport, Nurmagomedov mengatakan bahwa lawan yang tidak bisa disakiti adalah Justin Gaije dan Michael Johnson Sebenarnya, Nurmagomedov mampu menumbangkan kedua petarung di atas dengan brutal Akan tetapi, pria Rusia itu memilih teknik yang lebih aman untuk memaksa Justin Gaije dan Michael Johnson untuk menyerah Momen pertemuan Nurmagomedov dengan Gaije terjadi saat bertarung pada UFC 254 di Abu Dhabi pada Oktober 2020 lalu Dalam upaya mempertahankan sabuk juara kelas ringan UFC Habib Nurmagomedov menumbangkan Gaije melalui submission dengan teknik triangle cuk pada ronde kedua Nurmagomedov awalnya mengincar kuncian pada lengan Gaije Hanya saja, sikap Justin Gaije yang tidak mau menyerah Membuat Nurmagomedov khawatir kunciannya bisa membuat lengan sang lawan cacat Habib Nurmagomedov tidak tega menyakiti Gaije secara sadis Karena pertandingan tersebut dilihat oleh orang tua sang lawan Saya menyadari dia tidak akan menyerah Dan saya tidak ingin mematahkan tangannya Jadi saya melakukan triangle cuk Begitulah kata Habib Nurmagomedov Seperti dilancir dari Essential Sport Orang tuanya hadir di sana Ayah dan ibunya duduk di bagian paling depan Tidak ada rekaman yang menunjukkannya Tetapi ketika memasuki oktagon Saya bisa melihat mereka duduk di sana dan melihat saya Katanya menambahkan Sementara itu pertandingan Nurmagomedov melawan Johnson Terjadi pada UFC 205 di New York pada November 2016 silam Menurut catatan UFC Habib Nurmagomedov lebih mendominasi Dengan mengerahkan berbagai pukulan dicampur takdown atas Johnson Di tengah dominasinya Nurmagomedov kesulitan untuk membuat Johnson menyerah tanpa menciderainya Saat saya menangkap tangan Johnson dan mengincar kuncian Kimura Saya bisa mematahkan lengannya Begitu ucap Nurmagomedov Saya memintanya untuk menyerah dua atau tiga kali Saya melakukan gerakan dengan sangat berhati-hati Karena jika saya mematahkan lengannya dengan cara seperti itu Lengannya tidak akan pernah pulih seperti semula Jadi saya sangat berhati-hati Memutarnya dengan sangat lambat Dan hanya memintanya untuk menyerah Begitulah kata Habib menambahkan Pria berusia 32 tahun itu pada akhirnya berhasil memaksa Johnson menyerah Dengan teknik Kimura pada ronde ketiga Memang sangat luar biasa sekali Kalau kita melihat dari Habib Nurmagomedov ini Ya bahkan lawannya sendiri dia tidak tega untuk mematahkan lengannya Sehingga menggunakan berbagai cara Agar lawannya tersebut bisa menyerah tanpa menciderai Di antaranya dua orang yang tidak bisa disakiti oleh Habib Yaitu Justin Gage tersebut dan juga Michael Johnson Kabar menarik lainnya disini ada jawaban pedas dari Habib Nurmagomedov Saat ditanya duel hiburan Mayweather vs. Paul Legenda tinju dunia Floyd Mayweather merauk uang sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat Dari pertarungannya dengan youtuber Logan Paul beberapa pekan yang lalu Tetapi raihan uang tersebut tidak membuat Habib Nurmagomedov terkesan Seperti yang diketahui Duel bertajuk ekshibisi antara Floyd Mayweather vs. Logan Paul ini Memang membuat keduanya kaya raya Duel sensasional tersebut digelar pada Senin pagi 7 Juni 2021 Di The Hard Rock Stadium Kedua pertarung ini menjadi kaya raya Dengan duel yang tidak lebih dari satu jam itu Dilansir dari Give Me Spot Mayweather dikabarkan mengantongi uang sebesar 132 juta US Dollar Atau setara dengan 1,8 triliun rupiah Dan sementara Logan Paul sebesar 26 juta US Dollar Atau setara dengan 371 miliar rupiah Tidak sampai disitu saja Keduanya juga mendapat keuntungan dari penjualan Pay Per View Mayweather mendapatkan 10 juta US Dollar Dan 50% dari Pay Per View Sedangkan Paul mendapatkan 250 ribu US Dollar Dan 10% Pay Per View Harga Pay Per View sendiri mendapat 50 US Dollar Atau 715 ribu rupiah Apa yang harus saya katakan Mereka bertarung Kemudian menghasilkan uang Ini murni bisnis Tidak ada aspek kompetitif dalam duel itu Begitulah kata Habib saat ditanya wartawan Seperti dilansir oleh Marka pada Rabu 23 Juni 2021 Mayweather tua keluar bertarung Mereka kemudian bertanding untuk menghasilkan uang Apalagi yang ingin saya katakan Bagaimana pendapat saya tentang itu Mereka telah memutuskan untuk menghasilkan uang Haruskah saya memberitahu mereka Untuk tidak menghasilkan uang dan tidak berkelahi Tidak, mereka bertanding Menggelar pertunjukan dan mendapatkan puluhan juta Begitulah jelas Habib Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!